SMP Muhammadiyah II Yogyakarta mengadakan berbagai lomba untuk memperingati Hari Keistimewaan Yogyakarta pada Rabu 31 Agustus 2016. Lomba ini diikuti oleh siswa, guru, serta karyawan SMP Muhammadiyah II Yogyakarta. Berbagai lomba yang diadakan diantaranya lomba macapak, lomba cerdas cermat budaya Jawa, lomba keluasan, serta lomba memasak nasi goreng. Dalam kegiatan tersebut, semua warga sekolah, baik siswa, guru maupun karyawan, diwajibkan untuk memakai busana Jawa, sehingga dengan berbusana Jawa, selain bisa melestarikan pakaian tradisional, juga bisa nguri-nguri budaya Jawa. Di samping, kita bertujuan untuk nguri-nguri budaya Jawa, kita juga ingin mempersiapkan peserta nantinya ketika OBJ atau Olimpiade Budaya Jawa yang diadakan, diselenggarakan oleh PWM Masjid Dikdasmen bekerjasama dengan NSBO. Di setiap lomba, setiap kelas melakukan dua orang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Seperti romba keluasan yang diambil satu siswa putra dan satu siswa putri per kelas. Dalam kegiatan ini terdapat 23 peserta dari setiap kelas yang berpartisipasi. Kegiatan memperingati Hari Keistimewaan Yogyakarta baru pertama kali diadakan, dan antusiasme warga sekolah sangat luar biasa saat mengikuti kegiatan ini. Dalam kegiatan tersebut, juga terdapat lomba cerdas cermat budaya Jawa dengan beberapa materi yang diperlombakan, diantaranya tembang aksara Jawa, nama bulan Jawa, dan yang berkaitan dengan bahasa Jawa. Melalui lomba ini, SMP Muhammadiyah II Yogyakarta juga mempersiapkan diri untuk mengikuti Olimpiade Budaya Jawa yang dilaksanakan oleh PWM Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan September yang akan datang. Harapan kedepannya di era globalisasi ini, meskipun globalisasi tetap budaya Jawa harus kita pegang, kita junjung tinggi. Jadi meskipun kita sudah go internasional, tetapi budaya Jawa tetap kita junjung tinggi. Ajan Hilawati Iswiantari SPD Kepala SMP Muhammadiyah II Yogyakarta berharap, dengan diadakannya peringatan Hari Keistimewaan Yogyakarta, siswa-siswi SMP Muhammadiyah II Yogyakarta akan lebih mengetahui budaya Jawa, khususnya Yogyakarta. Ia berharap di masa yang akan datang, para siswa akan tetap menjunjung tinggi budaya Jawa agar tetap lestari. Ika Agus Dewan, Puspa Dental, melaporkan.